Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah pada siang hari ini Saya masih diberi kesempatan Sama Allah SWT Sehat dan tidak kurang apa jiwapun Terkait capaian Yang saya laksanakan Selama menjabat PLT Bupati 72 hari Yang sebenarnya aktif Kurang lebih sekitar 60 hari Yaitu Terkait Pembentukan Satgas Satgas ini Sebenarnya Pengganti daripada gugus Yaitu Seharusnya Satgas ini Dibentuk Setelah gugus dibubarkan Langsung disambut dengan Satgas Karena ada edaran dari Mendagri Pada tanggal Sabtu September Bertanggal 1 September Itu sudah harus Dijalankan Dan Setelah terbentuk Dimintakan Laporan Ke provinsi Maupun ke pusat Akan tetapi Sampai Berakhirnya Masa cuti Sampai dimulainya Masa cuti Pak Bupati Ternyata Satgas Belum terbentuk Dan Begitu Saya Masuk tanggal 28 8 Oktober 28 September Ternyata Satgas Belum terbentuk Saya Langsung Mengakselerasi Bagaimana Satgas ini Bisa terbentuk Karena Ini Misi Kemanusiaan Satgas Sangat Diperlukan Sekali Karena Ada Maklumat Pak Jokowi Kesehatan Dan Keselamatan Masyarakat Itu adalah Hukum Tertinggi Bahkan Di atas Daripada Undang-Undang Sedangkan Permasalahan Di Kabupaten Balangan Ini Yang Perlu Kita Perbaiki Adalah Hulunya Daripada Pandemi Ini Sedangkan Yang Berjalan Sekarang Ini Hulunya Tidak Ter Jamah Mengakibatkan Kesadaran Daripada Masyarakat Balangan Pengetahuan Kepada Masyarakat Balangan Tidak Maksimal Saya Mengakselerasi Alhamdulillah Berkat Dukungan Teman-teman Dalam Dua Minggu Satgas Terbentuk Dan Sekalian Kita Agendakan Bermacam-macam Kegiatan Salah Satunya Rotsow Ke Delapan Kecamatan Setiap Kecamatan Kita Minta Camat Untuk Mengumpulkan Seluruh Kepala Desa Kenapa Karena Informasi Dari Camat Setiap Kecamatan Itu Ada Beberapa Kepala Desa Yang Tidak Percaya Dengan Adanya Pandemi Ini Pandemi Ini Sangat Nyata Ada Sangat Benar Adanya Cara Melawannya Hanya Dengan Satu Menjalankan Protokoler Kesehatan Karena Obatnya Belum Ada Vaksin Belum Ada Saya Sangat Khawatir Dan Saya Sangat Ketakutan Karena Kabupaten Balangan Sebentar Lagi Akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Atau Pilkada Pada Tanggal Desember 2020 Pesta Lima Tahunan Ini Selalu Berulang Ulang Dan Kami Secara Pribadi Sangat Mengetahui Bagaimana Karakter Masyarakat Kami Nah Oleh Karena Itu Saya Fokus Kepada Satgas Supaya Bisa Memberikan Penyuruhan Yang Masif Dan Merata Di Kedelapan Kecamatan Untuk Itulah Kita Kumpulkan Semua Camat Akhirnya Satgas Satgas Semua Terbentuk Dan Ini Masih Berjalan Saya Sosialisasi Kedelapan Kecamatan Itulah Progres Yang Kami Capai Sampai Sekarang Dan Tadi Pagi Juga Rapat Lagi Insya Allah Ini Sudah Berjalan Dengan Capaian Saya Selaku PLT Memampatkan Waktu Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat Selaku PLT Bupati Yang Saat ini Menjabat Dan Akan Berakhir Pada Tanggal 6 Desember Nanti Capaian Selama Menjabat Wakil Bupati Di Awal Tahun Saya Begitu Dilantik Begitu Dilantik Karena Saya Ini Backgroundnya Dari Pengusaha Bukan Dari Birokrat Setiap Kali Apa Yang Kita Rancang Kita Harus Melihat Berapa Keuangan Daerah Kita Berapa Kemampuan Kita Setelah Saya Lihat Kondisi Keuangan Kabupaten Balangan Saya Sangat Miris Dan Akhirnya Saya Putuskan Saya Minta Ijin Sama Pak Bupati Untuk Bagaimana Akselerasi Yang saya Gaungkan Ini Bisa Terrealisasi Saya Mengadakan Rapat Dan Meminta Bikin Tim Yang Namanya Tim Optimalisasi DBH Sewaktu Itu Pernyataan Dari Pasegda Tim Tidak Bisa Dibentuk Karena Harus Ke Perubahan Saya Secara Pribadi Dengan Hati Yang Tulus Saya Bilang Jangan Menunggu Perubahan Kalau Memang Ini Mau Akselerasi Akhirnya Saya Putuskan Saya Minta Legitimasi Atau SK Yang Jelas Untuk Keuangan Saya Bilang Nanti Kalau Memang Dibutuhkan Biarlah Saya Berupaya Memakai Dana Pribadi Karena Tim Surveyor Nilainya Di atas 200 juta Dan itu Diharuskan Tender Kita Tidak Mau Yang Namanya Akselerasi Keterlambatan Akhirnya Terbentuklah Tim Optimalisasi Dan Saya Maksimal Berurusan Ke Jakarta Bolak Balik Bolak Balik Didampingi Dengan Pak Rasman Waktu itu Masih Menjabat Sebagai Kepala Dinas Pertambangan Sebelum Pertambangan Dilebur Terus Dibantu Asisten Pak Pauji Terus Dibantu Pak Musa Dan Alhasil Pada Tanggal 30 Desember 2016 Terbitlah Sebuah SK Pembenaran Pembiaran yang salah Menjadi benar Yaitu Balangan Menjadi 78% Menerima Hasil Daripada Royalty Ini Sangat Signifikan Yang Tadinya ABBD Balangan Cuman 890 Miliar Dan Sekarang Alhamdulillah Hampir 1,3 Triliun Itu Komponennya Hampir 60% Dari Royalty Itulah Hasil Kerja saya Yang pertama Dan Yang kedua Saya Juga Merencanakan Bagaimana RP2 KPKP Bisa Masuk Dalam Program Pusat Dan Menjadi Aplikasi Di Kabupaten Balangan Dan Ini Terrealisasi Pada Tahun 2017 Yang Mana Tendernya Di pusat Dan Pelaksanannya Di sini Itu Kerja nyata Kita Yang di Komplek Maritam Sama 25 Komplek 25 Bawah Dan Ini Sebenarnya Harus Dimaintain Bagaimana Seorang Kepala Daerah Supaya Apa yang Sudah kita Jalin ini Terjalin Mulus Dan Setiap Tahun Berjalan Karena Kita Kurang Komunikasi Kurang Hubungan Emosional Tidak Tercipta Akhirnya Satu Kali Dapat Dan Itu Berakhir Tidak Tidak Lagi Berlanjut Selama Menjabat Ini Prestasi Atau Apa Yang Menjadi Harapan Masyarakat Saya Bisa Laksanakan Satu Masalah Royalty Kenaikan Yang Sangat Signifikan Dari 50% Menjadi 78 Dan Itu Menjadi Keuangan APBD Sekitar 1,2 Hampir 1,3 Triliun Yang Kedua Capaian Saya Yaitu Masalah RP 2 KPKP Terkait Satgas Itu Sebenarnya Harapan Saya Dan Juga Harapan Masyarakat Sebenarnya Sebenarnya Harapan Saya Dalam Satu Tahun Bisa Selesai Dan Di Akhir Jabatan Ini Saya Bercita-cita Setelah Dilantik Dulu Ada Lima Minimal Pembangunan Yang Kita Bisa Potong Pita Istilahnya Satu Jalan Kembar Jembat Kembar Itu Mestinya Diselesaikan Satu Tahun Dan Sisanya Kan Bisa Kita Serahkan Ke Balai Untuk Merealisasikan Pekerjaan Itu Sampai Ke Jembatan Terus Yang Kedua Itu Saya Sangat Milis Melihat Pasar Lampihong Yang Semestinya Menjadi Relokasi Itu Sangat Penting Sekali Untuk Multi Player Ekonomi Masyarakat Yang Kehidupannya Di Pasar Dalam Dunia Usaha Untuk Kabupaten Untuk Kecamatan Batu Mandi Saya Juga Sudah Survei Kesana Sebenarnya Saya Punya Mimpi Poskesmas Itu Dibongkar Terus Dibangun Di Tanah Yang Kosong Poskesmas Yang Ada Sangat Kumuh Itu Di Apa Di Penghapusan Aset Terus Dibangun Rawat Inap Jadi Masyarakat Yang Sakitnya Tidak Terlalu Berat Tidak Perlu Ke Rumah Sakit Hanya Cukup Berobat Dan Rawat Inap Di Poskesmas Batu Mandi Terus Yang Ketiga Mimpi Saya Mestinya Bisa Terlaksana Antara Desa Ajung Dan Binoang Santang Itu Saya Sama Bermimpi Jembatan Bisa Terbangun Di Sana Karena Kalau Seandainya Jembatan Itu Bisa Terbangun Di Sana Otomatis Perekonomian Antara Binoang Santang Dengan Ajung Itu Akan Sangat Besar Dampaknya Bagi Masyarakat Dan Banyak Sekali Mampatnya Yang 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 terakhir Jabatan Jabatan Saya Ini Sebagai PLT Bupati Akan Berakhir Pada Tanggal 6 Desember Dan Jabatan Saya Wakil Bupati Berakhir Pada Tanggal 17 Pebuari 2021 Kepada Seluruh Masyarakat PNS Jajarannya Semuanya Masyarakat Atas Bawah Saya Dengan Hati Yang Tulus Dengan Hati Yang Merendah Memohon Ampun Maaf Redo Atas Segala Kekurangan Selama Ini Selama Menjabat Selama Dipilih Oleh Bapak Bapak Ibu Masyarakat Balangan Yang Mengharapkan Apa Yang Mereka Harapkan Oleh Karena Itu Saya Sekali Lagi Ulangi Dengan Lapisan Masyarakat Saya Minta Maaf Minta Halal Minta Reda Dengan Berakhirnya Jabatan Saya Nanti Saya Tidak Ada Lagi Sangkutan Dengan Amanah Yang Saya Memban Saat Ini Kiranya Itu Yang Saya Sampaikan Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima